Bagaimana dengan suara musiknya? Jika seseorang itu melantunkan syair, susunan kata-kata yang baik, pujian, dia lantunkan seperti nyanyiankah atau tidak, maka secara umum ulama membolehkan. Seperti seorang ibu menyanyikan anaknya sesuatu yang positif saja, atau suami kepada istri, istri kepada suami, atau motivasi untuk muslimin agar mereka bergerak. Sebagaimana kita tahu muslim bergerak ini bekerja. Seperti waktu Nabi SAW lagi menggari khandak bersama dengan para sahabat, orang-orang muhajirin dan ansar saling melantunkan syair. Mereka mengatakan sesuatu sama yang lain, Ya Allah ampunilah muhajirin dan ansar, tapi sambil dilantunkan, itu boleh saja. Tidak ada masalah. Kan yang dipermasalahkan sebenarnya adalah alat musiknya. Alat musiknya. Alat musik memang disebutkan secara khusus dalam sunnah atau dalam hadis Nabi SAW adalah gendang yang dibolehkan. Itu pun pada saat hari raya dan acara walima bagi wanita. Selain daripada itu, seluruh ulama sepakat umumnya kembali kepada Dalil Ibn Mas'ud. Pada saat beliau menafsirkan Al-Quran yang dikatakan, Banyak orang yang memperjual belikan kata-kata di sini dan beliau mengatakan demi Allah itu adalah musiknya. Jadi lantunan kata-kata maksid yang diikuti dengan alat-alat musik. Yang menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. Dan Abu Bakar menamakan alat musik itu dengan mazamiru syaitan. Anak-anak panahnya syaitan. Seperti itu. Tapi kalau lantunan umumnya tidak ada masalah. Dengan izin Allah SWT yang saya tahu tidak ada masalah.